Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dari mulai Luffy yang mendapatkan angka bonti 3 miliar Sampai Chopper yang mendapat kenaikan sekitar 10 kali lipat Dari nilai 100 berry menjadi 1000 berry Dan ada hal yang menarik yang ingin kami bahas dalam video kali ini Dan hal itu ada kaitannya dengan bonti terbaru dari anggota Bacaklaut Topi Jerami Oh iya, kami juga ingin menginformasikan bahwa ada revisi dalam chapter 1058 versi digital Yaitu revisi pada bonti milik Roro Noa Zoro Yang mana pada awalnya Zoro memiliki bonti sebesar 1 miliar 100 juta 1100 berry Kini telah direvisi menjadi 1 miliar 111 juta berry Lanjut ke pembahasan Jika bonti para anggota Topi Jerami ini kita totalkan Termasuk bonti terbaru milik Jinbei Dan juga dengan bonti terbaru milik Zoro Maka angkanya akan menjadi 8 miliar 816 juta 1000 berry Dan jika dalam penyebutan bahasa Jepangnya Nominal ini akan dituliskan dan disebut dengan 88 oku 1600 mang Dan 1000 berry Kita akan fokus pada beberapa angka pada nominal ini Dalam bahasa Jepang ada yang disebut dengan Goro Awase atau permainan angka Yang mana hal ini sering ada lakukan Seperti untuk nama Gomu Gomu Nomi Yaitu sebuah kata yang bisa dibangun dengan angka 5 dan 6 Lalu Hana Hana Nomi Yang bisa dibangun dengan angka 8 dan 7 Lalu Yomi Yomi Nomi Yang bisa juga dibangun dengan angka 4 dan 3 Dan pada total angka bonti kelompok Topi Jerami ini Terdiri dari angka 88 oku 1600 mang Dan 1000 berry Angka 8 ini bisa dibaca dengan sebutan Hachi Atau Hanya saja Lalu angka 1 bisa dibaca dengan Ichi Atau Inya saja Dan untuk angka 6 Bisa dibaca dengan Roku Atau Mu Untuk penyebutan lain untuk angka 6 ini Dan jika kita terapkan pada angka ini Maka kata-kata yang akan muncul adalah kata-kata Haha Imu Yang mana dalam bahasa Jepang Haha berarti Ibu Dan Imu adalah penyebutan untuk salah satu karakter yang paling misterius dalam dunia One Piece Yaitu Imusama Jadi kata-kata yang terbentuk adalah Haha Imu Atau Ibu Imu Atau Imu Mother Hoho Kira-kira apakah hal ini adalah suatu kebetulan? Hmm Roman-romannya sih Tidak Bonti angka kelompok Topi Jerami telah diatur sedemikian rupa Untuk memunculkan angka total ini Dari kata-kata yang muncul yaitu Ibu Imu Apakah ini mengartikan bahwa Imusama adalah seorang ibu dari seorang anak? Dan apakah juga anak dari Imusama ini ada dalam kelompok bajak laut Topi Jerami? Apakah anak itu adalah Luffy? Apakah artinya Dragon adalah suami dari Imusama? Lalu kenapa Gorosei tidak sedikitpun menyinggung tentang hal ini? Dan apakah Imusama dengan sengaja menyembunyikan hubungannya dengan anaknya Yaitu Luffy Dan menitipkannya pada Dragon sejak kecil? Hmm Mungkin pembahasan kali ini memang terlalu liar Tapi kami hanya ingin berbagi hal yang luar biasa ini dengan nakama semuanya Menurut nakama apakah arti dari kata-kata Ibu Imu Yang muncul dari total angka bonti kelompok Topi Jerami ini? Silahkan nakama tuliskan di kolom komentar di bawah Jadi Kami diskus OP Dan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton!